Sedikit opini pribadi saya mengenai kasus pembulian yang menimpa adik sejawat yang sedang menjalani PPDS di bagian anestesi Undip, Semarang, di Rumah Sakit Karyadi. Yang saya katakan di sini hanya merupakan opini pribadi ya sebagai disclaimer, bukan merupakan pendapat dari orang yang ahli. Karena saya hanya seorang dokter umum yang pernah menjalani resisten PPDS SPFK atau spesialis farmakologi klinik di Universitas Indonesia UI di tahun 2000-an. Kemudian saya resign setelah dua tahun menjalani karena pada saat itu saya melihat senior saya itu untuk menjalani tesis itu memerlukan biaya yang tidak sedikit yang mana pada saat itu saya tidak memiliki biaya. Karena sebagai dokter umum yang baru selesai itu belum memiliki SIP tetap. Jadi di Jakarta waktu itu diberikan SIPS, SIP sementara yang diperpanjang 6 bulan untuk menjalani kehidupan sebagai dokter umum ya, mencari nafkah ya, karena kan kita butuh makan. Jadi ngamen dari klinik 24 jam, klinik 24 jam dengan uang duduk Rp50.000 itu ngamen itu ya istilahnya. Dan itu digunakan untuk menunggu PTT. Karena zaman dulu itu dokter harus menjalani PTT sebagai pegawai tidak tetap, menjalani masa bakti ya, untuk daerah Pulau Jawa itu tiga tahun, ada yang terpencil misalnya satu tahun atau yang sangat terpencil setengah tahun atau yang lain. PTT itu ada bermacam-macam. Singkat kata, kemudian saya resign. Apa yang saya katakan ini merupakan hasil pengamatan saya. Saya juga bukan mahasiswa kedokteran yang pintar. Ini IPK saya pada saat koas. Hanya 2,9 sekian. Jadi untuk adik-adik dan anak saya, gini lho nak, apakah yang disebut pembulian? Harus dibedakan dengan pendidikan yang keras. Seperti misalnya, waktu saya menjadi koas, koasisten, di bagian pediatrik anak, itu saya, papamu ini handle seorang bayi yang kebetulan dilahirkan dengan preterm, sebelum masa layaknya lahir, sudah lahir. Orang bilang prematur ya. Tapi kemudian ada BBLR juga, berat badan lahir rendah, beratnya hanya 1.800 gram. Kemudian disertai dengan IUGR, Intra-Uterine Growth Repertation. Perkembangan dalam janinnya terhambat. Otomatis kematangan paru-parunya, surfatan di alveolusnya, belum matang. Sehingga terjadi HMD, Yalin Membran Disease. ada nek juga, khususnya ada infeksi, sehingga perutnya mengembung, karena pada saat lahir, ibunya kemungkinan, kemungkinan terlalu guru-guru memberikan susu atau yang lain. Kemudian memang itu ada infeksi, suspect sepsis. Disitu kita dituntut untuk benar-benar all out. Itu kenapa saya bilang, untuk menjadi seorang dokter, itu harus benar-benar full, mencurahkan semua pikiran, tenaga, biaya. Jadi gak boleh mikir yang lain. Tidak boleh mikir masalah keuangan, masalah keluarga, masalah siapa ini itu, segala macam, gak boleh. Semua harus dilepas. full. Pada saat kita observasi pasien seperti itu, observasinya bisa 15 menit sekali. Dan itu tidak tidur. Itu kenapa saya push up. Papamu itu dulu push up itu. Sampai pada satu saat, ada konsulen, spesialis, kebetulan ada seksio cesar sito, ada operasi cesar yang mendesak. Jam 2 malam dia visit ke bangsal untuk neonatus itu. beliau melihat saya sedang push up. Ngapain lo? Push up dok, semua yang gak ngantuk. Oh, dia ketawa-ketawa aja. Jadi, harus diketahui itu. Untuk masuk ke dalam PPDS, itu akan merupakan hal yang jauh lebih berat daripada pada saat menjadi seorang ko-asisten. jauh lebih berat. Pada saat menjadi seorang resident, itu benar-benar semua dicurahkan di situ. Pada saat pendidikan, apakah tidak ada dosen yang berkata kasar? Ada banyak. Bukan kasar, keras. Pada saat saya memegang pasien itu, saya kan ko-as yang berani mati. Dalam arti bahwa banyak ko-as yang takut tidak lulus, sehingga tidak mau beresiko untuk menghandle pasien-pasien yang high risk. Tapi kalau saya pribadi, saya berkata dalam diri saya, kalau tidak lulus yang mulang. Gak masalah. Kita ambil yang terberat. Lebih baik berlatih bersimbah keringat daripada bertempur bersimbah darah. Prinsipnya kan seperti itu. Dan saya memegang pasien yang berat itu, puji Tuhan, Alhamdulillah selesai. Sampai akhirnya bisa minum dengan baik, bisa sembuh, kontrol di poli klinik rawat jalan anak dengan kondisi yang baik, ibunya bersyukur sekali, ayahnya bersyukur sekali. Dan itu merupakan suatu reward yang tidak bisa dinilai dengan uang. Meskipun ya kadang-kadang jarang orang yang bisa menilai seperti itu, tapi kita ngelihat, akhirnya selesai. Sampai konsulennya, dokter spesialis konsulennya bilang sama saya, bisa ya akhirnya, bisa dok. Di situ. kebanggaannya di situ nah, jadi bukan bagaimana ya, kita ini orang-orang yang otaknya kadang-kadang agak miring memang, jadi sebagai dokter itu gak boleh dimasukin ke hati, perasaannya halus itu, itu aduh, aduh, jangan. punya satu mental dan mindset yang kuat. sama seperti kalau kita menjadi seorang dokter dan dokter spesialis khususnya. Tapi di belakang itu semua, memang support keluarga, support keuangan itu penting sekali. Karena kita tahu dokter itu kelak, setelah lulus pun, setelah lulus. keuangannya itu berat teman-teman. Dokter umum itu zaman dulu, tahun 2006, itu waktu saat saya ada PTT dari Menkes Pusat untuk Pulau Jawa terakhir kali waktu itu. Gajinya Rp1.200.000 dikurangi Rp20.000 untuk ASKES. Dan tidak setiap bulan turun. Pernah satu tahun baru digaji. Nah pada saat itu kan kita mesti hidup. makan, minum. Puji Tuhan Alhamdulillah. Saya didukung oleh orang tua, mertua saya, maaf, orang tua istri saya, mertua. Jadi punya rumah. Kalau enggak mau tinggal di mana teman-teman? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi adik-adik ya? Ya nak ya? Jadi kamu harus berdoa supaya gimana caranya supaya papa mamamu ini punya uang untuk menyekolahkan, mensupport kamu, menjadi dokter, sampai spesialis. Nah itu suatu mujizat yang benar-benar kadang-kadang kita enggak bisa mikir lah. Kita kadang-kadang enggak tahu mau dari mana, ya kan? Tapi Tuhan pasti punya jalan. Gusti Allah pasti punya jalan untuk memberikan rejeki gimana caranya supaya si anak ini yang memang takdirnya menjadi seorang dokter yang baik, yang handal, yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, menjadi seorang dokter spesialis. Kita percaya itu. Itu iman. Itu iman lah. Pada saat itu, kalau misalnya kita koas ya, kalau kita beli air mineral, boros nak, papamu ini bawa dari rumah naik sepeda motor, galon-galon itu, karena kalau kita enggak minum banyak, kita dehidrasi, pasti sakit. kita bawa kira-kira 4. 4 x 1,5 itu berarti kira-kira di tas itu minimal itu 8 kilo. Ada baju, segala macam. Kalau yang punya mobil, enak, bisa bawa kasur lipat. Ya, kasur gulung, tidurnya enak. Kalau pakai motor, enggak bisa. Kita ngemis saja belas kasihan sama teman-teman. Kalau kasur-kasur yang enggak kepakai, tumpukin ya, kasur-kasur yang jelek-jelek ada itu di ruang-ruang koas itu. Kita jadi pemulung saja. Kita bawa sarung untuk kain alas saja supaya enggak kotor kan. Karena itu kan kasurnya udah kotor sekali, berdebu udah. Jadi itu benar-benar kita harus berlatih supaya bisa survive, survival. Itu kenapa papamu itu dulu pecinta alam, waktu SMA. Kita berlatih sama Wanadri, sama Mahitara ITB di Bandung dulu. Kita latihan survival. Itu penting sekali. Mental dan mindset. Itu penting. Selain dukungan, support, keuangan. Apakah pernah dimarahin sama dosen? Iya. Waktu saya di pediatrik, ada seorang anak dengan kasus dengue, DHF, demam berdarah. Anak yang demam berdarah, pada saat kita melihat ada ekstravasasi cairan dari intrasel ke ekstraseluler, kita harus hati-hati akan terjadi DSS atau dengue shock yang bisa mengakibatkan fatal bahaya kematian. karena itu kita ukur urin outputnya, vital sign-nya, tensi segala macam sampai lingkar perut. Lingkar perut itu harus kita ukur, teman-teman. Penting sekali. Nah, pada saat itu pasien itu, pasien saya, saya ada 2 jam tidak mengukur lingkar perutnya. Kenapa? Karena saya waktu itu ada ronde bangsal dengan dokter konsulen yang lain. tapi itu bukan menjadi suatu alesan. Ya, begitu konsulennya datang, tanya, ini kenapa nih lembar observasinya ada 2 jam kosong. Pasien siapa? Pasien saya, dok. Kenapa kamu seperti ini? Kita gak bisa ngomong, oh ya saya ikut ronde sama dokter yang lain, gak bisa, gak ada alesan. Gak ada alesan itu. Kamu salah. Maaf, saya salah. Saya lalai. Keluar kamu. Kambing pakai baju putih lebih hebat daripada kamu. Memang salah. Dan karena itu nyawa. Ya, kita harus mengakui. Tapi, puji Tuhan. Bisa dilewati dengan baik. Gak ada masalah pasiennya. Tapi tetap itu kesalahan saya. Itu teman-teman. Ya, jadi kita gak bisa terlalu sensitif segala macam itu. Gak boleh teman-teman. Gak boleh adik-adik ya. Harus menjadi dokter yang kuat. Kalau adik-adik semua generasi zaman dulu ya, zaman jadul seperti saya. Itu saya lihat film IR. Emergency Room. Di film IR itu ada seorang koas yang bunuh diri. Ya, karena dimaki-maki terus sama dosen pembimbingnya, dosen konsulernya. Padahal, koas ini bagus, pintar, rajin. Tapi dia bunuh diri. Dia terjun ke MRT, rel MRT, kereta subway meninggal. Itu di situ dikatakan bahwa di film itu juga ingin disampaikan bahwa pressure tinggi sekali. Dan apakah biaya kedokteran di luar negeri itu gak mahal? Mahal teman-teman. Di Australia itu kemarin saya tanya sama teman saya, adik-adik, biaya pendidikan kuliah kedokteran itu per tahun antara 50-60 ribu di luar biaya hidup ya. Tweet and free fee-nya aja itu, uang kuliahnya aja. 50-60 ribu. Kecuali kalau citizen atau PR, permanen resident itu bisa dipotong, dia bayarnya cuma 25%-nya dan bisa ada student loan, bisa utang. Istilahnya itu. Jadi semua itu mahal. Harus ada support yang kuat, mental yang kuat, ya selain fisik, ya otak juga, itu loh teman-teman. Oke? Ya adik-adik ya. Saya sudah terlalu panjang ngomong, apa yang saya katakan ini sebetulnya untuk catatan supaya bisa dilihat sama anak saya. Oke? Kita harus punya mental yang kuat, kita harus bisa cheer up dengan kondisi penuh tekanan, ya kita juga harus tetap berdoa. Apa yang Tuhan gariskan pada kita, apa yang Tuhan berikan pada kita, pasti ada maksud dibalik itu semua. Tuhan tidak akan memberikan beban cobaan yang di luar kemampuan kita. Oke? Salam sehat, teman-teman. Eh adik-adik.